Turki meluncurkan jet perang nasional untuk pertama kalinya di Paris Air Suhoi Internasional. Pesawat tempur nasional Turki dipamerkan di pameran dirgantara terbesar di dunia, Paris Air Suhoi Internasional ke-17 untuk pertama kalinya di Perancis pada hari Senin. Dan kemampuan untuk supercruise, kemampuan yang berbeda dengan jet jeneraan 5. Model jet terang yang membutuhkan waktu lima bulan untuk dibangun oleh Turki Airspace Industries. Mendapat banyak perhatian di pameran tersebut, Selebes Magazine, Turki adalah negara keempat dengan teknologi untuk memproduksi pesawat generasi kelima. Setelah AS Rusia dan China, KF-X adalah pesawat multiperan, Dirancang utamanya untuk peran udara ke udara sementara juga mampu memenuhi peran udara ke permukaan. Pesawat tempur nasional Turki akan secara bertahap menggantikan jet tempur F-16. Mulai dari tahun 2030, Angkara sekarang memenuhi 65% kebutuhan pertahanan negara melalui industri pertahanan lokal dan nasionalnya sendiri. Pertunjutan udara akan berlanjut hingga hari Minggu di Bandara Le Borget. Editorial Mustafa Kemal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!